Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Dunia hayalah, dunia impian, dimanakah kau berada? Bawalah aku kesana, kesana, kesana. Dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian. Dimanakah kau berada? Pada hari ini, aku harus mendapatkan cinta-nya, Wardi. Tapi, kalau dia menolaknya bagaimana, aku tidak bisa membohon hatiku sendiri. Kenapa aku jadi bingung seperti ini? Aku harus percaya diri, bahwa aku raksasa yang paling ganteng disuruh jagat air. Jajajaja. Wardi. Tunggulah kedatanganku. Tunggulah kedatanganku. Salman. Wati. Ini kalung untuk kamu. Terima kasih, ya. Wati. Aku datang kesini untuk... Untuk apa? Untuk... Untuk melamar kamu. Apa? Kamu mau melamar aku? Salman, Salman. Kamu ini kok lucu sih? Apanya yang lucu, Wati? Ya, lucu aja. Kamu ini kan raksasa. Masa raksasa mau melamar manusia? Lagian kan nggak mungkin raksasa kawin sama manusia. Ya, raksasa menikah sama raksasa lah. Tapi aku mencintai kamu, Wati. Tapi kita kan beda, Salman. Badan kita aja beda. Mana mungkin kita mau nikah? Salman, maafin aku ya. Aku nggak mungkin jadi istri kamu. Kamu nggak marah kan, Salman? Aku... Aku marah, Wati. Kamu nggak mau nerima cintaku. Tapi, Salman... Dengar ya. Mulai hari ini, aku kutuk kamu. Jika suatu saat nanti kamu punya suami, suami kamu akan meninggal setelah kamu melahirkan anak ketiga. Salman... Aku mohon... Tolong... Cabut kutukan kamu. Dan satu lagi. Ketika anak ketiga kamu berumur 10 tahun... Dia akan mempunyai tanduk. Jangan, Salman! 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 Salman, aku mohon, Salman. Tolong cabut kutukan itu, Salman. Ya, kami parah, ayo gambarin. Ayo! Ayo, satu... Ayo, satu... Dua, tiga... Dua, 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 tiga. Maslimas, tenas. Ada yang metasin! Ya udah, keluar, 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 keluar. Memang, keluar, keluar, keluar! Kawan… sepenjak umur 10 tahun. Semoga apa yang dikatakan Salman waktu itu tidak benar. Lala, Lulu! Bangun, nak! Lala, Lulu mandi dulu, Gi. Ibu udah siapkan nasi gorengnya. Ah, dulu aja doang buang. Ayo dong, Lala. Kamu mandi dulu. Baru sarapan, ya? Ibu, Ma. Masa aku mandinya berdua sama Lulu? Kan kamar mandinya cuma satu. Aduh, kamu tuh kalo dibilangin orang tua. Bener lah tuh, Bu. Nanti malu dong. Masa aku mau mandi berdua sama Lulu? Ayo cepetan mandi dulu. Udah, Lulu aja duluan. Jangan dong, Bu. Kalah aja ya. Ibu! 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 Kokoh! Kokoh! Kokohmu kenapa? Iya. Kokoh! Ibu! Anakku! Anakku! Bu! Ini kenapa, Bu? Ini kenapa, Bu? Dan satu lagi. Ketika anak ketiga kamu berumur 10 tahun, dia akan mempunyai Tanuk! Tanuk ya beneran. Anakku. Tiga. Puan bapak. Tiga. Tiga. Ini kenapa. Ikutan ya Ini juga udah cukup Kalau kita lagi enaknya nakan kan mampir empat Eh Lala Bukain dong adikmu Kami kan mau liat tanduknya Ya Lala Buka aja deh Dia mau liat nih Adikku gak bertanduk kok Dia gak apa-apa Alah gak usah bohong deh Semua orang juga udah tau Kalau di kepala adikmu tuh ada tanduknya Duh kak Kak itu gimana sih Ibu kan udah bilang Kita itu harus ngejaga kokok Ngapain nih jagain orang kayak dia Dia bertanduk Kak malu punya adik kayak dia Eh ayo lo ngapain Duh kak Eh jangan Jangan dong eh jangan Jangan dong Jangan dong Jangan dong Jangan dong Jangan dong Jangan dong Ke Eleven Apa nih Koko bertanduk Koko bertanduk Koko bertanduk Koko bertanduk Kok yang mau bertanduk Kok sudah mau bertanduk Koko bertanduk kalau ada apa sih kenapa kenapa sih kita itu harus menggirin koko habis dia nyebelin sih coba kalau dia nggak punya tanduk di kepalanya kita nggak bakalan malu lu diledekin sama temen-temen kakak malu lu kakak malu penyadik yang bertanduk kayak dia koko maafin kakak ya kakak harus melakukan ini semua ke kamu eh kalau lalu lu nih minum kamu pasti auskan abis motong kayu makasih ya Kak iya sama-sama oh ya kok mau nggak bantuin kakak bantuin apa kak udah ntar kakak kasih tahu ntar aja ya sekarang kamu ikut kakak ya koko ambil baju koko dulu ya udah udah nggak usah nih udah deh ya udah kan udah yuk jalan yuk Kak Kak kamu minta tolong apa sih disana ada pohon rambutan tuh ya katanya sih rambutannya udah berdua nah kakak mau minta tolong sama kamu ya tapi kak harusnya kan deres banget aku kan nggak bisa berenang kak ini dia pakai rakit ya nggak berenang kok kamu tenang aja lagi kan kamu laki-laki masa cuman nyebrangin semuanya segini aja kamu takut sih Oh ya udah deh kak udah kamu naik rakitnya kak dayungnya mana ah udah nggak usah pakai dayung pakai tangan aja ya pakai tangan ya kak udah 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 kenapa sih pakai ginian udah pakai tangan aja ya enggak bisa gak enggak 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 Kakak dari gimana kak enggak 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 Kak Luluh, gimana nih kak? Kak, bukanya di ujung sungai ini ada air terjun. Kak, biarin aja kalian, biar dia mampu. Kak Luluh, gimana nih kak? Kak Luluh, tolongin. Kak Luluh, tolongin kokoh kak. Harusnya makin terus kak. Kak Luluh, tolongin ya, maka, maka. Kak Luluh, tolongin. Kak Luluh, tolongin. Kak Luluh, tolongin jadi lebih baik. Tapi kurang Hon of a Yara mengambilakerannya akan yeleng. Sayang, kamu kok sedih? Kenapa? Karena ayah mau ke kota? Iya, Bu Ayah perginya gak lama kok Senyum dong Nah, gitu kan keliatan cantik Yaudah, ayah berangkat dulu ya Hari ini ayah mau ke kota Mau beli pupuk buat kebun kita Sayang, kamu tunggu di sini ya Ibu mengantarin ayah ke depan Yuk, ayah berangkat dulu ya Yaudah, aku jalan dulu ya Iya Loh, ayah Kok main pergi aja? Ada apa lagi sih? Uang belanja bukannya udah aku kasih Uang belanjanya sih memang sudah Tapi kan aku perlu uang lagi buat beli baju Ntar lagi kan Susi Arisan ya Aduh Cukup kan? Ini mana cukup sih ya? Ya, dicukup-cukupin lah Aku kan mau ke pasar Kalau sama ini cukup Terus Aku ke pasarnya gimana? Ya, mikir aja sendiri Kan ayah punya kaki Masa aku ke pasar jalan kaki, Sus? Nih Ini gak cukup, Sus Mikir aja sendiri Sus Kenapa kamu harus sedih di depan ayah kamu? Hah? Pipit kangen, Bu Sama Ibu Kenung Pipit Kangen kok sama orang mati? Karena Ibu Pipit sangat menyayangi Pipit, Bu Denger ya? Kalau kamu mau juga disayang Ibu Kamu harus nurut apa kata Ibu? Jangan mentang-mentang Ibu hanya Ibu Tiri Kamu gak mau dewar sama Ibu Ngerti kamu? Sekarang kamu siapkan makan siang untuk Ibu Ayo cepat Tolong, Bu Jangan Ayo cepat Ayo masak kamu Apa, Bu? Bapak kamu lagi gak ada di depan Jadi siapkan cuman cuman kamu Ayo Ayo Nih Masak Bu Pipit mohon, Bu Izinkan Pipit Ziarah ke makam Ibu Pipit, Bu Eh Dengar ya Kalau mau ziarah Kapan-kapan juga bisa Sekarang Ibu mau kamu masak sayur sup kesukaan Ibu Yang banyak wortelnya Ingat Banyak wortelnya Kesukaan Ibu Ngerti gak? Ayo kuzain Kamu bisa bicara Kalau kamu bisa bicara Tolong beritahu aku Aku ini sebenarnya Udah meninggal atau belum Kamu masih hidup, Koko Sekarang kamu sedang pingsan Dan aku ada di dalam mimpimu Mimpiku? Maksud kamu tuh apa sih? Tapi Berpati 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 Tapi Kenapa kalian gak bilang Kalau Koko minggat Tadi tuh Kita udah mau bilang sama Ibu Tapi Ibu gak ada Akhirnya kita nyosan Di hutan Terus Koko bilang apa Sebelum minggat Tadi Tadi Tadinya Tadinya Koko bilang Koko bilang Kalau dia mau minggat gunan Namanya Dia mau punya Taduk Kayak kerbau Dia mau ngasih kaki Selamatnya Koko Koko Nanti Ibu siapa yang jagain Nah Aku lapar banget nih Mesti makan apa ya Aduh Masak apa kamu? Sob bu Sob apaan ini? Hah? Ibu kan sudah bilang Ibu mau sayur sup Yang banyak wortelnya Kamu denger gak? Maaf bu Pipit lupa 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 Makanya kalau diomongin Dengar pakai kuping Iya bu Pipit gak aku salah Misalnya gak aku salah saja Nih Sekarang pergi Cari wortel sampai dapat Ayo pergi Bu Ayo Sini Kamu mulai kurang manjar ya Sekarang Sini Bapak kata Ibu Ya Kamu mulai melawan He Dur ya Jangan pernah injak rumah ini Sebelum kamu bawa wortel kesukaan Ibu Ngerti? Iya bu Pergi Dunia Dunia Hayalan Dunia Impian Apa ya? Halalang sama Kak Lulu Tegang halirin aku di sungai Kayak ada suara orang nangis Hei Siapa yang nangis? Aku Aku disini Dimana? Aku dibawa sini Kamu ada dimana? Si 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 Luman Bukan Aku bukan si Luman Turun dulu Tolongin aku dong Aku lapar Tapi Gimana aku tau Kalau kamu bukan si Luman Apakah aku mesti mati kelapanan dulu Baru kamu percaya kalau aku ini manusia Kakimu luka Iya Tolongin aku keluar dari lubang ini ya Yaudah Ayo Sekarang aku punya duit lebih untuk beli baju ke Arisan Gimana aja sini anak? Bener kok Kamu gak mau ke rumahku Enggak deh Nanti Orang tua kamu bingung lagi Di kepalaku ada tanduknya Sebenernya Kenapa sih Kok Di kepala kamu itu Bisa ada tanduknya Aku juga gak tau Aduh Waktu aku bangun Tiba-tiba di kepalaku udah ada tanduknya Terus Kamu gak nanya sama orang tua kamu? Enggak ah Setiap kali aku nanya Ibuku pasti nangis Makanya aku takut tanya lagi Aku takut ibuku nangis Hmm Kok Ya boleh gak Aku pengen tanduk kamu Pegang aja kok kamu mau Dari mana aja kamu? Hah? Cuma cari wortel aja udah segini lama Dari mana? Maaf bu Pipit tadi abis longin teman Kesihan Kakinya luka Jangan mulai bohong kamu ya Pipit gak bohong bu Ayo Punggut Punggut itu Anggut sakit bu Itu Punggut Jadi sekarang kamu lebih kasian pada temen kamu Daripada ibu yang kelaparan di rumah Iya Dasar anak gak tau dia untung kamu ya Eh Jangan ngeliat aja Ayo punggut Dan kamu cepat masak sekarang Karena ibu sudah lapar dan mau makan Sekarang Ibu Ibu Aku ada di mana ini? Ma'awarti Ma'awarti Aku ada di belakangmu Awarti Siapa kamu? Jadi Kamu yang tadi manggil saya? Iya Akulah yang barusan memanggilmu Tapi Kamu kan melupati Kok bisa ngomong? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah primimpi Aku hendak memberitahukanmu Bahwa Anak musuhmu itu dicurangi Aku makin gak 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 ngerti Aku gak akan menjelaskan apa maksudku Apa maksud kamu sebenarnya? Aku hanya mau ngasih tau Kalau Aku meninggalkan ramuan kejujuran Di samping kamu tidur Aku semakin gak ngerti Setelah kamu bangun Berikan ramuan kejujuran itu Ke kedua anak perempuanmu Maka Kamu akan mengetahui Apa jawabannya Tapi Merpati 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 Jangan-jangan Ini ramuan Untuk Lala Dan Lulu Biar dia tidak berbohong Lala Lulu Kenapa bu? Ada apa bu? Ibu mau Kalian Meminum ramuan ini Kalau memang kalian tidak melakukannya Kenapa? Terima kasih telah menonton! Iya bu Benar bu Lala yang merencanakan ini semua Lala benci sama koko Karena koko Punya tanduk seperti karbau Lala dan Lulu selalu Diajak sama teman-teman Lala Jadi Kalian benar-benar melakukannya Ibu 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 maafin Lala Bu Ibu maafin Lala Ibu 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 Semua itu gara-gara kakak Kenapa kakak itu Nyigirin koko Tapi Tapi kakak juga Menyesal semua ini Ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mendingan sekarang kamu kasih aku duit Buat bayar Arisan Duit lagi? Bukannya tadi pagi aku udah kasih uang buat kamu Itu kan cuma buat jajan Sekarang aku butuh duit Untuk bayar uang Arisan Jangan pergi dulu Mau kemana? Hah? Mau kabur ya? Siapa yang mau kabur? Aku mau mandi kok Kalau mau mandi silahkan Tapi kasih aku duit dulu untuk bayar Arisan Sus Duit aku itu udah habis buat beli pupuk Jangan banyak alasan deh ayah Duit aku itu cuma tinggal buat beli bibit Sus Beli bibit itu kan bisa nanti Yang sekarang ini yang aku perlukan adalah uang untuk bayar duit Arisan Arisan kewajiban kamu kepada istri dong Ayah Wah Mas Buti ya Bu? Iya lah Masih mahal arginya? Enggak mungkin lah siapa yang murahan Emang itu mas beneran? Ya iyalah Susi kapan datengnya? Eh Kalau cuman emas semprit kayak gitu Suami saya juga mampu kok untuk beliin? Ah Susi Bercanda walau ini Bu Gak percaya Liat aja besok Saya mampu beli yang lebih besar dan bagus daripada itu Aduh Ibu jangan nangis lagi Apa sih ya Ibu tunggu? Ibu mau menghukum kami semua Aduh Masih mau menghukum kami Bagaimana Ibu mau menghukum kalian? Aduh Ibu saja sudah kehilangan koko Ibu gak akan sanggup menghukum kalian Ibu semua lalamu Ibu semua lalamu Tapi lalamu nyesalmu Ibu Kita bisa nyari koko sekarang Tapi Tapi lalamu gak yakin Bu Aku gak yakin kalo Koko Koko masih hidup Aku juga ragu Bu Aku harus air sangat kenjam Bu Aku harus air sangat kenjam Bu Tapi Aku harus air lagi Ibu baik baik jadi disini Ibu jangan sedih lagi Pasti koko ketemu kok Iya Bu Ayo Ayo Bu Kalah lah semua lu pergi dulu ya Bu Ayo Ayo Lo 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 Kenapa? Aku mau ngomong sesuatu Ngomong apa? Tapi kamu jangan marah ya Aku gak marah Udah cepetan Ngomong aja Menurutku Ibu tirimu Tergila-gila akan uang Maksudmu Ibu tiriku matre Pantesan ya Semua gelas dan piring bau Karena kamu ngelapnya dalam keadaan ngelamun Huh Bu Ada apa lagi? Kata temen tipit Ibu suka mamer Seakan-akan Ibu orang kaya Heh Jangan asal ngomong kamu ya Aku mau pamer kek Aku mau ngapain kek Itu bukan urusan kamu Ngerti gak? Kata ayah kan Kita gak boleh sombong Gak boleh suka mamer Kita harus hemat Bu Heh Ibu peringatan sekali lagi ya Awas kalo kamu ngomong seperti ini lagi Baru tau rasa nanti kamu Tunggah impian Koko 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 Koko! 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 Sukurah. Koko. Kokoen. 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 Kalo koko jatuh dan mati, masih ada bekasnya dibuat suatu ini. Masalahnya beberapa hari ini hujan gak turun. Terus, air terjun ini juga gak pernah berjamah oleh manusia, kak. Bener juga ya, kamu. Pemikiran besar koko masih hidup, kak. Terus, kalo dia masih hidup, koko kemana dong? Koko! Koko! Ya udah, kita cariin yang tempat lain yuk. Eh, tadi waktu kamu ngomong kayak gitu, ibu tirimu bilang apa? Ibu tiriku gak suka aku bilangin seperti itu. Lagian, dia juga gak suka aku ingetin supaya hemat. Kalo gitu, ibu kamu pasti punya rencana jahat. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, koh? Aku yakin, pasti ada yang ibu tirimu incar dari ayahmu. Incar? Incar apa? Kok? Ditanya kok malah diem sih? Kayaknya, kita musti nyelidikin ibu kamu deh. Apa alasannya, kenapa dia nikahin ayah kamu? Enggak, enggak. Aku gak punya uang lagi. Tapi itu kan harganya gak mahal ayah. Bibit aja belum aku beli. Sekarang kamu udah minta uang untuk beli Mas Putih. Udah, udah. Aku gak punya uang lagi. Ayah! Ayah! Tidak! Tidak! Tau untuk gini kan, mendingan jadi janda. Habis ada petualisan. Ternyata bener ya ko. Ibu tiriku gak bener-bener licik. Ayah. Ayah! 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 Pindahin Pipit, Bu. Pipit kaya tahan sama sikap jahatnya Bu Susi, Bu. Pipit kaya tahan sama ibu. Pipit kaya tahan, Bu, sama sikap jahatnya Bu Susi, Bu. Pipit kaya tahan, Bu. Kasihan Pipit. Setiap hari dia disiksa ibu tirinya. Aku harus cari akal untuk menolong Pipit. Pindahin Pipit ya? Apa itu? Apa itu, Bu? Itu. Orang-orangnya gigi banget. Aduh, itu bukan orang. Kaitan, itu raksasa kau. Iya, Bu. Nani, kakak bernilai raksasa. Hei, siapa yang berani membangunkan tidurnya kau? Enggak kok, enggak kok raksasa. Enggak. Iya, kita enggak berniat bangunin kamu kok raksasa. Iya. Enggak ajar. Aduh dia mau tuh kak. Aduh, aduh. Gimana nih? Enggak kau. Hahaha, kalian tidak bisa lari dariku. Lepasin enggak? Lepasin kami. Buka kerangkingnya, buka, buka. Kalau aku tidak bisa melepaskanmu, kalian mau apa? Hahaha. Lepasin, kami ingin pulang. Aksin. Hahaha. Percuma kalian teriak-teriak, aku tetap tidak akan melepasanmu. Hahaha. Hahaha. Malah aku ingin menumbalkan kalian ke lembah tengkorak. Hahaha. 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 Jangan tumbalkan kami. Aduh. 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 Ibunya Pipit. Nggak minta-minta kalau suatu waktu kamu juga meninggal. Pada siapa kamu akan mewariskan semua ini? Sama aku kan? Iya, sama Pipit lah. Ini kan hak Pipit. Kalau semuanya kamu kasih ke Pipit. Terus aku ini sebagai istri kamu dapat apa? Aku juga nggak tahu, Sus. Aku nggak punya apa-apa. Kenapa sih? Kayaknya kamu sangat membela kepentingan ibunya Pipit. Aku ini sekarang jadi istri kamu, Mas. Aku yang masih hidup, hidup bersama kamu. Sus. Buat apa sih warisan sebanyak ini? Tau semuanya nggak dibawa mati kan? Emang tidak dibawa mati. Tapi aku masih mau menikmati semua warisan ini. Sus. Terserah. Kamu mau bilang apa? Yang jelas, aku nggak akan ngasih warisan ini sama kamu. Ini bukan hak aku. Ayah. Pakai cara halus nggak mau, Pak. Kayaknya memang harus pakai cara kasar nih orang. Darah! Terserah. 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 Kamu kesian banget. Kaki kamu kenapa? Kakiku kena tembak pemburu. K-ke-ke-kemu bisa ngomong? Iya, aku bisa ngomong. Cepat, tolong aku. Aku banyak kehabisan darah. Iya, iya. Aduh, kamu kesian. Iya. Aku tak bisa. Tolong jangan kembali kami ke lemah tengkora. Tidak mohon, tidak mohon. Kenapa, kenapa aku tidak boleh menumbalkan kalian? Karena kami tidak pantas untuk ditumbalkan. Kenapa kalian tidak pantas untuk ditumbalkan? Mau kalian ini apa? Apa kalian mau aku makan? Jangan, jangan. Kami mohon, jangan. Jangan, Tengok, Tengok, Tengok. Ini pula tuku kami. Kenyang, Tengok. Tidak membuat raksasa kenyang. Betul apa kata kalian? Baiklah, aku tidak akan menumbalkan kalian. Tapi dengan satu syarat, kalian harus mengikutinya. Apa itu raksasa? Katakanlah. Minumlah ini. Tapi raksasa berjanjikan. Kalau kami meminum ramuan ini, kami tidak akan ditumbalkan atau dimakan. Hei, aku ini Salman. Aku pantang tidak menempati janji. Ayo, minumlah. Akhirnya, Kamu akan menuruti apa perintahku sekarang. Kami bersedia melakukan apapun. Pipit? 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 Iya, iya. Kau kenapa sih? Enggak. Sayang, ayah berangkat dulu ya. Paling ayah pergi cuma beberapa hari. Pipit tahu ya. Tapi Pipit merasa tidak enak. Pipit merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sayang, kamu jangan khawatir ya. Ayah akan membawa oleh-oleh buat kamu. Kamu jangan takut. Sekarang ada lagi yang perlu ditabuti. Kamu anak ayah yang paling ayah sayang. Ayah berangkat dulu ya. Mana uangnya? Belajar. Aku harus dapat uang-uangnya. Sudah semuanya. Ibu, Ibu lagi ngapain? Keluar. Keluar kamu. Ini bukan urusan kamu. Tapi ibu ngacak-acak lemari ayah. Pergi! Sini. Sini kamu. Ini bukan urusan kamu. Tapi, coba lihat. Bagus juga kalung kamu. Jangan. Ibu pinjem. Ibu jangan. Ibu pinjem. Ibu pinjem. Ibu pinjem. Sini. Sini kamu. Ibu jangan. Kasih sama ibu. Ibu jangan. Kasih sama ibu. Ibu jangan. Kamu udah ngajar kamu ya. Udah mulai membangkang ya. Sini. Lepasin. Lepasin. Ayo. Sini lepasin. Bukan ngajar kamu ya. Ayo sini. Ibu jangan. Ini peninggal ibu saya. Ibu jangan. Ibu jangan. Ibu jangan. Sentikan. Hei. Siapa kamu? Bertanduk. Kamu pikir saya takut dengan tanduk kamu? Ini bukan tanduk buatan, Bu. Ini tuh tanduk beneran. Hei. Di dunia ini mana ada manusia bertanduk. Kamu jangan bohong. Masih kecil tuh kamu bohong. Kalau ibu nggak percaya, ibu pegang aja sendiri. Tapi daripada ibu ngusir pipit, mendingan ibu jual saya ke sirkus. Yang ibu pikirin sekarang kan cuma uang. Bener juga anak ini. Kalau aku jual dia ke pemilik sirkus, aku bisa kaya raya. Coba sini. Sini kamu. Hah? Sialan. Dia bener-bener manusia bertanduk. Jadi gimana? Ibu terima nggak tawaran saya? Baik. Tapi ibu harus janji. Harus janji apa lagi? Hah? Ibu nggak boleh nyiksa pipit lagi. Baik. Tapi sekarang kamu ikut saya. Dan awas kalau kamu sampai kabur. Ibu, ibu jangan, Bu. Ibu, jangan, Ibu. Ayo. Ibu jangan. Koko, jangan. Ibu, jangan, Bu. Ibu, jangan, Bu. Di dunia ini manusia bertanduk seperti dia. Kalau hanya sensasi buat apa? Yang kami butuhkan adalah untuk hiburan. Ini sangat menghibur, Pak. Orang bertanduk. Pasti banyak pengunjungnya, Pak. Sensasi ya sensasi dong. Lain dengan hiburan. Udah, saya tidak jadi beli manusia bertanduk ini. Saya masih banyak urusan. Eh, Pak, Pak. Tapi... Eh, kamu tuh hal. Kamu bilang dia mau beli kamu. Siapa yang mau beli kamu? Sombong. Sini kamu. Sini. Terima kasih, ya, Bu. Sudah menolong saya. Iya. Kita kan... Sesama makhluk hidup. Memang wajib saling tolong menolong. Saya janji, kok, Bu. Saya akan membalas kebaikan ibu. Iya, Pus. Hei, siapa orang tua kalian? Nama bapak saya... Pak Iman. Ibu kamu? Siapa namanya? Dan nama ibu kami, Bu Arti. Maksud kamu... Bu Arti yang tinggal di Kramatoyar itu? Betul, Guru. Ibu kami, Ibu Arti. Apa? Kamu mau melamar aku? Salman, Salman. Kamu ini kok lucu sih? Apanya yang lucu, Hati? Ya, lucu aja. Kamu ini kan raksasa. Masa raksasa mau melamar manusia? Lagian kan gak mungkin raksasa kawin sama manusia. Ya, raksasa menikah sama raksasa lah. Tapi aku mencintai kamu, Wati. Tapi kita kan beda, Salman. Badan kita aja beda. Mana mungkin kita mau nikah? Hmm, Wati. Aku gak nyangka. Setelah sekian tahun, kita dipertemukan lagi. Sini! Bopong! Aku masih kecil, aku pembohong! Hah? Bisa pembohong kamu! Mana ada sirkus mau terima kamu? Hah? Maaf, Bu. Tapi mungkin pemilik sirkus lain masih ada yang mau, Bu. Ah! Aku tidak percaya lagi omongan kamu. Mulai sekarang. Kalian berdua harus cari uang untuk saya. Tapi, Bu. Kita kan masih kecil. Bawah waktu yang mencari uang. Oh, sekarang udah mulai ngebantah ya sekarang ya. Abis, abis, abis. 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 Kalian ini kenapa? Harus ikut kami. Ayo. Ibu mau dibawa kemana? Aduh. Terus gimana? Aku rasa ada sesuatu deh yang terjadi sama ibuku. Kita ke rumahku yuk. Ayo yuk. Ayo masuk. Yuk. Ibu. Koko. Kamu bisa ngomong? Iya, Koko. Tolong kasih tahu dong. Sekarang ibu saya ada di mana? Iya, Koko. Ibumu diculik. Diculik? Diculik sama siapa? Tadi ada dua orang gadis yang menculiknya. Dibawa ke hutan. Dua anak kecil? Iya. Yaudah deh, kok gitu saya ke sana. Ayo, ayo. Aku ikut dong. Yaudah deh. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Warti, warti. Sudah sekian lama kita tidak bertemu. Akhirnya, kita ketemu juga, warti. Salman, kamu apakah anak-anakku? Sehingga mereka tidak menuruti kata-kataku lagi. Jadi kamu tidak tahu juga ya? Hei, warti. Kedua putrimu itu sudah aku minumkan ramuanku. Yaitu ramuan pemikat. Kamu telah membuat anakku bertanduk. Dan sekarang, kamu meracuni mereka. Apa sebenarnya mau kamu, Salman? Mauku. Aku mau minta izin padamu, warti. Minta izin untuk apa? Aku ingin menumbangkan kedua anakmu ini ke lembah ketengkorak. Gila kamu, Salman. Lalu. Lala. Kamu ikut saya. Lala. Lalu. Nah. Anak-anakku. Kalian berdiri saja di situ. Jangan bergerak sedikit, Bu. Baik, Guru. Wah, Lu. Kok kita bisa ada di sini sih, Lu? Iya, Kak. Lu juga heran. Eh, terus. Kok kita jadi bangsa kuyap gini sih, Kak? Kenapa? Kalian bingung, kan? Aduh, Kak. Ayo kita kabur, Kak. Kita harus tolong Ibu, Kak. Ayo. Larilah kamu yang jauh. Kalian tidak bakal bisa kemana-mana dariku. Ayo, Lu. Cepat. Aduh. 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 Wah. 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 Kok? Wah. Itu raksasanya. Sampai jumpa. Ada apa ini? Ada apa dengan istri saya? Sus. Tadi Ibu kerjatuh di kebun Bapak, lalu kami membawanya ke sini. Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas pertolongannya. Baiklah, nanti kalau ada apa-apa, Bapak bisa menghubungnya kami. Sekarang kami mohon pamit dulu. Ayo, Ibu-ibu. Ayah, maafkan Ibu. Ibu terlalu menonton selama ini. Ibu menyesal. Mahukah, Ibu? Mahukah, Ibu? Pipit mana, Abang? Pipit? Ada apa dengan Pipit, Ibu? Ibu juga mau minta maaf sama Pipit. Ibu banyak berwasa. Kalau kamu mau juga disayang Ibu, Kamu harus nurut apa kata Ibu? Jangan mentang-mentang Ibu hanya Ibu tiri. Kamu nggak mau dehors sama Ibu. Ngerti kamu? Ibu... Ayo, masak kamu! Eh, Bapak, kamu lagi nggak ada di sini. Jadi siapa kaca-kaca, bro. Ayo! Ayo! Ibu kan sudah bilang, Ibu mau sayur sup yang banyak wortelnya. Kamu dengar nggak? Maaf, Bu. Pipit lupa. Lupa, lupa. Makanya kalau diomongin, dengar pakai kubing. Iya, Bu. Pipitnya aku salah. Bisanya aku salah saja, Pak. Nih, sekarang pergi. Cari wortel sampai dapat. Ayo pergi. Bu, Pak. Itu, pungut. Jadi sekarang kamu lebih kasian pada teman kamu daripada Ibu yang kelaparan di rumah? Iya. Dasar anak nggak tahu dia untung kamu, ya? Eh, jangan ngelihat aja. Air pungut. Dan kamu cepat masak sekarang karena Ibu sudah lapar dan mau makan sekarang. Pinjem! Pinjem. Masih sama Ibu. Bu, jangan. Kasih sama Ibu. Ibu, jangan. Udah ngajar kamu ya. Udah mulai pangkang, ya? Bu, jangan. Jadi... Lepasin. Lepasin. Ayo. Ibu, jangan. Sini, lepasin. Bukan ngajar kamu ya. Ayo sini. Sini. Ibu ingin ketemu Pipit, ya? Maafkan Ibu, Pak. Maafkan Ibu. 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 Salman, aku mohon, lepaskan anakku Tidak, mereka tidak akan pernah ku lepaskan Aku janji, aku mau menikah denganmu Walaupun kamu seorang raksasa Kamu pikir, aku mudah tertipu dengan rayuan kamu Aku mohon Salman, jangan bunuh anak-anakku Sumpah adalah sumpah Tidak akan pernah lagi ku tarik dari mulutku Ibu, Ibu tolong, Ibu Ibu tolong, Ibu Ibu tolong, Ibu Ibu gimana nih, Ibu Lala Lepas ini Lepas ini Aku akan mendubalkan kalian Dan setelah itu aku akan jadi manusia Anakku Tolong Lepas ini, Amri, amri Lepas ini, Ibu Lala Lalu Tolong Ibu Eh, kita tolongin Ibu dulu, ayo Ibu Ibu Nak, lepaskan Ibu, Nak Iya, Ibu Kau, ayo Ayo, kau buka kau Sebelum raksasa itu melihat Ibu Ibu Anakku Ibu, kok Ibu bisa ada di sini, Ibu Ibu dikurung oleh raksasa, Nak Dan kedua kakamu ingin ditumbalkan Dimana, Ibu Kita kejar mereka Iya, Ibu Cepat, Koko Ayo, dah cepat ke bawah Nek Tepat 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 Ayo Sesi Sebentar lagi Aku akan menjadi manusia Aku mohon jangan tembakan kami Jangan Bercuma kamu teriak-teriak Aku tidak akan mengurungkan niatku Sebelum kalian aku lepaskan Apa kamu mau punya pesan Buat ibu kamu Kami gak mau mati Kami ingin hidup Kami lepasin Hei dikasih kesempatan Malah kamu teriak-teriak Aku lepatkan ni Lala Lalu Kurang ajar Siapa yang lepatkan kamu Anakku yang membaskanku Terlambat Aku malah mau menumbalkan anakmu Kedalam lembah tengkorak ini Jangan 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 tumbalkan mereka Kedalam lembah itu Aku akan ikut terjun Kedalam lembah itu Biar kamu juga gak bisa menikahi aku Ibu Ibu jangan terjun Koko mohon Ibu jangan terjun Biar nak Biar dia tahu Betapa cintanya ibu pada kalian Ibu jangan Ibu jangan Ibu jangan Ibu jangan Baik Kamu pikir Aku takut dengan ancamanmu itu Kamu pikir aku gak berani ya Terjun ke dalam lembah itu Ayo coba saja Jangan ngomong doang Aku akan terjun Biar kamu juga gak bisa menikahi aku Ayo coba kalau berani Ibu jangan terjun Ayo Sejauh mana seberapa cintamu kepada anakmu Ibu Ibu Warte Aduh Warte Ibu 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 Kak, ibu Kok, tandukmu sudah hilang Lebih, lebih kok Kok mau kan pahamin gak kak Kau udah salah sama ini sama kamu Kau udah mau buang kamu Gak ada yang harus dimaafin, kak Gak ada yang salah Pipit Sekarang kamu masuk Kamu temuin ibu kamu Ayah tunggu disini ya Iya ya Ibu Ibu Pipit Ibu 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 jangan terlalu banyak kerak dulu Ibu masih sakit Pipit Maafin ibu ya nak Ya bu Ibu 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 Ibu